Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pagi hari ini saya resmikan Terminal Gijing Pelabuhan Pontianak, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. Pelabuhan Gijing ini adalah sebagai, nantinya sebagai pengganti Pelabuhan Pontianak. Kenapa kita memerlukan pelabuhan baru ini? Karena Pelabuhan Pontianak saat ini sudah mendekati kapasitas maksimalnya dan space di sekitar pelabuhan sudah sangat terbatas karena sudah menjadi fasilitas umum. Yang ketiga adalah alur ke Pelabuhan Pontianak karena merupakan pelabuhan sungai, jadi mempunyai permasalahan yaitu pendangkalan sehingga perlu dilakukan pengerukan setiap 2 tahun sekali. Pelabuhan Gijing ini diharapkan sebagai pengandat Pelabuhan Pontianak itu yang pertama, yang kedua itu juga diharapkan sebagai pendorong adanya aktifitas industri di sekitar pelabuhan ini. Di mana industri yang kita harapkan sejak awal adalah industri yang berbasis resources yang ada di sekitar pelabuhan yaitu CBO dan juga Bauxit. Di depan Pelabuhan Gijing ini ada namanya Pulau Temajo. Tentunya dengan adanya pulau tersebut, pelabuhan ini relatif terlindungi. Memang tidak akan menutup 100% hantaman ombak, tetapi minimal dengan adanya pulau temajo tersebut, ombak sebagian besar sudah dapat tereduksi dengan adanya pulau tersebut. Terima kasih telah menonton!